Saya berharap secepatnya ya teridentifikasi semua korban Nah sehingga kita pantau terus dan persiapan-persiapan yang dibutuhkan oleh keluarga korban Jadi kita koordinasikan Saya minta kepada Sriwijaya menyampaikan penumpang yang menjadi korban itu Yang berapa orang yang di Pontianak, berapa orang mempawa, berapa orang sintang ketapang Sehingga ketika sudah teridentifikasi semua oleh DPI Yang di ketapang itu harus langsung transit ke sana Nah saya minta nanti Bupati siapkan ambulat Antara jenazahnya di mana Nah kemudian tempat pemahkamannya di mana Nah itu kan harus disiapkan betul detail gitu ya Sehingga keluarga korban itu tidak terbebani apa-apa lagi gitu Tidak harus pada yang mikir ini mikir itu ya kita yang lain salah akan mematuhi Nah itu pasti ditunggu ya Pak dari Yang ditunggu harus sudah ada harusnya Nah tadi itu nggak tahu Dari situ ya Ada nggak yang Ikut BPJS tenaga kerja Kan itu Ya Namun ke pihak BPJS tenaga kerja sudah harus ada Kan itu Nah kalau jasa Rahat Jai udah Rahat Presiden hak-hak mereka harus Masalah Jai sudah siapkan semuanya Nah masalah keputusan yang tidak sesuai dengan namanya KTP itu Itu bukan kewenangan urusan kita itu urusan jasar harga Tapi yang jelas BEMDA Apapun yang dibutuhkan untuk Kelancaran Dalam penanganan ini sampai pemakaman kita akan bantu Ini kan sekarang Keluarga Keluarga inti ke Jakarta Ya Kemudian Nah tadi kan sudah ada Lebih dari 70 kantong ya Kantong jenis Sudah 100 malah 100an malah Nah nanti ini kan diidentifikasi Ya Sekarang sudah 4 Teridentifikasi Ini nanti kan pasti sudah masuk di Di dan lain sebagainya ya Nah nanti Apakah dikirim Dalam waktu bersamaan Ya Ini waktu bersamaan bukan satu pesawat Ya kan tak mungkin juga Dalam waktu bersamaan mungkin Ya dari harian sama Nah Itu juga harus siapkan Nah tadi saya minta yang di Pontianak berapa orang Sintang berapa Ketapang berapa Nah kalau yang sintang itu kan harus Pakai pesawat Ketapang pesawat Ya Kalau yang sambas pasti jalan darat Ambulan sudah siap Pengawalan sudah siap Pengawalan sudah siap Ya Nah bahkan keluarga yang perlu pendampingan psikolog Ada Tidak hanya di sini Di rumah pun boleh Bisa Psikolog Dampingi Ya Supaya semuanya Baik lah Ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.